Oke, memasuki ulang tahun DKI Jakarta yang ke-491, banyak sekali permasalahan yang masih terpelihara di DKI Jakarta. Nah, untuk menjawab sejumlah permasalahan tersebut, sudah ada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Sandiaga Uno. Selamat sore ini betul ya Pak ya. Sore, Assalamualaikum, Mbak Sisi. Selamat sore Bapak. Bapak, kita sambil jalanan ke sana ya Pak ya. Oke. Bapak, ini permasalahan di DKI Jakarta memasuki usia di 491 ini, menurut Bapak yang paling utama harus diselesaikan itu masalah apa Pak? Masalah lapangan kerja, masalah ekonomi, masalah bagaimana kita bisa menghadirkan Jakarta yang bisa menebar harapan bagi masyarakatnya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Bapak, kita berbicara tadi lapangan pekerjaan, pasti tidak lepas dari wira usaha ya Pak? Iya. Dinas UMKM mengatakan bahwa terakhir itu peningkatan PKL yang di bawah binaan Pemprov itu sudah meningkat sebesar 12 persen. Iya. Ini kan lajunya sangat cepat ya Pak? Dan tidak bisa dipungkiri jika kemudian ada PKL binaan yang tumbuh juga, maka ada juga PKL liar yang kemudian ikut turut serta lah Pak. Pasti. Pemprov mengendalikan hal ini sebagaimana Pak? Jadi ini harus menjadi ujian setiap elemen dinas di wilayah Pemprov DKI. Bukan hanya 13 dari dinas kooperasi UMKM dan pendagangan, tapi juga semua dinas yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Karena itu kita sampaikan bahwa yang kerja itu sebetulnya berkah. Yang ada di garis menengah ke bawah atau kita sebut sebagai garis sejahtera atau prasejahtera itu namanya kita klasifikasikan sebagai economically active poor. Mereka mungkin secara status prasejahtera tapi secara ekonomi mereka aktif. Mereka berusaha, bukan mereka pasal tapi mereka berusaha, mereka punya usaha mulai dari usaha yang sangat mikro sampai usaha-usaha yang sudah mulai berkembang. Nah ini yang perlu kita suntik dengan program-program dan pendekatan-pendekatan yang bisa memperdayakan mereka. Kami sempat liputan di Tambora, di sana kan juga banyak PKL ya Pak? Oh banyak banget. Nah jadi kita... Salah satu daerah terpadat di dunia itu di Tambora. Tambora, kebakaran, semua PKL di sana. Nah kita sempat ikutin Satul PP Pak untuk melakukan penertiban. Sayangnya setelah dilakukan penertiban itu hanya berselang satu jam atau dua jam lah lokasi yang ditertibkan itu dibalik lagi PKLnya. Iya. Menurut Bapak ini sia-sia gak sih Pak? Di jamannya Pak Basuki dan Pak Jarot mereka ditertibkan. Selama itu berlangsung itu siklus terjadi terus dan terlihat memang pemprov memfokuskan untuk penertiban. Waktu saya datang saya tanya persis yang Sisi sampaikan. Tingkat kembalinya para PKL setelah ditertibkan, tingkat masyarakat yang melanggar parkir, ngetem itu setelah ditertibkan itu berapa? 100% itu sih. Jadi setelah ditertibkan ada tipiring, mereka diambil barang-barangnya besok kembali lagi berjualan di sana. Karena mereka adalah sebagian merupakan agen daripada yang pedagang-pedagang yang ada di blok-blok lain di tanah apa. Jadi ini madness gitu loh kalau gak diputus siklusnya. Akhirnya apa yang kita lakukan untuk sementara tahap sangat awal adalah menghadirkan lahan usaha buat mereka. Sehingga Satpol PP di sub itu tidak berhadapan-hadapan dengan mereka. Kita tutup aja jalannya. Nah memang ada ekses kemacetan di awal-awal tapi terakhir kita kan pantau pakai teknologi. Pakai satelit kita pantau kita pakai Jakarta Smart City. Ini overall dari sebelum penataan sekarang udah hampir 30 minggu sampai sekarang tingkat kemacetan berfluktuasi tapi tidak menjadikan macet yang luar biasa. Perda nomor 10 tahun 2015 kan mengatakan bahwa lokasi yang ditempat Tiro PKL itu harus berdasarkan rekomendasi dari Pemprov. Kalau kemudian kita lihat PKL ini tadi ya Pak ya lajunya sangat tinggi sekali. Di tengah space di Jakarta juga tidak banyak begitu Pak. Akan ditaruh di mana para PKL? Jadi kita akan punya lokasi sementara, lokasi binaan, kita akan punya beberapa yang kita sebut sebagai pop-up. Ya segudang jawaban dan cita-cita dari seorang wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Tentunya masih kita tunggu bagaimana realisasinya. Sekali lagi selamat ulang tahun DKI Jakarta yang 49.1. Raspas ya.